Irjen Teddy Minahasa dilaporkan telah menampik jika dirinya ikut menjadi pengguna narkoba seperti isu yang beredar. Melalui pengacaranya Henry Yoso Diningrat, Irjen Teddy Minahasa bahkan telah bersumpah tidak pernah menjadi pengguna narkoba. Bahkan Henry menyebut Teddy siap menanggung konsekuensi apabila sumpah yang diucapkan tidak sesuai fakta. Henry juga menyebut Teddy sudah memberi penjelasan jika pemeriksaan narkoba yang dilakukannya dan mendapat hasil positif. Kemungkinan itu adalah akibat dari pengaruh obat bius atau pengobatan yang sedangnya jalani. Sedangkan mengenai isu terkait pengedar narkoba, Henry juga menjelaskan jika Teddy telah menceritakannya secara rinci. Namun pengakuan tersebut baru akan dibuka di persidangan nanti. Terima kasih telah menonton!